Intro Main dari Eropa akan kesulitan dan kita tahu sekarang main pukul 2 lebih Betul Satu jam yang sangat tidak disukai oleh mereka Ya kita lihat nama-nama yang cukup asing karena mereka memang talenta muda Finlandia yang disiapkan untuk Olympia dan nanti Dengan pelatih Kenerva Marko Finlandia saat ini Ini berada di posisi kedua di bawah Kamerun di Tengah Menbih Cup ini disusul oleh Vietnam dan juga Indonesia Sementara kita saksikan skuad dari Indonesia Kalau saya melihat saya kira inilah skuad terbaik yang dimiliki Peter Witt Sampai ini kan saat ini Sikit? Ya Dimana Puan Nari Astaman mengkoordinir lini tengah untuk membackup duet striker Janal Arief dan Saktiawan Sinagam Dia adalah satu pemain yang sudah dimasuki oleh kantong Peter Witt Baik, V dan Sikit juga mitra waraga di rumah pertandingan babak pertama sudah dimulai Indonesia Finlandia Ya kita saksikan cepat sekali Finlandia Long pas lagi diperagakan para pemain Finlandia kita saksikan cukup berbahaya di dalam kotak penalti Shooting! Wow! Diblok dari Lohendro Kartiko Cukup efektif dan simpel sekali Mengandalkan dengan kelebihan postur tubuh Bong ya Kita lihat mereka lebih banyak melakukan kelas-kelasnya dari sisi kiri dan kanan pertahanan Indonesia Bong Inilah diharapkan dari sini mereka bisa mencetak gol Duel di lapangan tengah tadi di menangkan oleh Indonesia Langsung depan kita saksikan Sayang sekali tadi Saktiawan Sinaga kita saksikan langsung Saktiawan Sinaga Sulit memang dua pemain Finlandia di sana Pelatih asal berhasil tapi akhirnya kembali lagi Paling tidak Paling tidak hari ini Riddle cukup puas melihat hasil pertandingan kemarin Dimana dia mampu Oh baik sekali kita saksikan Namun Yap Kita saksikan di dalam rangka bagaimana tadi salah serang pemain Finlandia Terlepas dari perangkap offside Ya saya melihat bahwa ini umpan-umpan terlepas yang cukup baik Bong ya Dan antisipasi dari pemain belakang kita Menurut saya salah Bong Saya lihat ada kesan ragu-ragu dari striker Finlandia ini Bong Ya Roni Poroka cukup tenang dia Coba mengirim bola ke sudut kiri gawang Indonesia Ya gol yang sangat baik Bong ya Sudut sempit dia dapat melakukan passing Justru cuma-cuma penempatan daerah Bong Saya lihat Bong Mungkin hanya soal waktu Oh Lagi kita saksikan Kurang baik tadi Umpan Ketengah Maksudnya tadi Membentur kaki pemain Finlandia Sementara kembali kita saksikan Counter attack cepat sekali Dua lawan dua kali ini Finlandia Oh baik sekali kita saksikan Finlandia Di dalam kotak finaliti Shooting Masih mementur kaki pemain belakang Indonesia Luar biasa Bong Ya ini counter attack yang cukup cepat Bong ya Lawan melakukan crossing-crossing Ke daerah-daerah yang berbahaya Bong Katakanlah daerah kotak finaliti ini Harus dilakukan blocking sebelumnya Bong Jadi jangan beri mereka kekuasaan untuk melakukan crossing-crossing bola Bong Karena crossing ini yang kata Mas Sigi tadi Cukup berbahaya Bong Itu sangat berbahaya diantisipasi Apabila kita tidak baik mengantisipasi Maka akan terjadi goal banyak melalui crossing-crossing dari samping Suar yang sangat ideal untuk mencetak gol dalam Dari bola-bola mati ini Kartu kuning biasanya ini Oh Yap Janel Arief Kartu kuning untuk Janel Arief tadi Sebuah keselan yang tidak perlu sebenarnya Kita nantikan Savo Lainan tampaknya Savo Lainan Namun bola tepat diperlukan Hendro Kartiko Kita lihat bagaimana begitu sabar pula Finlandia untuk Menyelesaikan bola-bola lewat seti seperti tadi Lagi kita saksikan baik sekali Indonesia kali ini Mari Tendangan kaki kiri Janel Arief tadi namun masih membentur Pemain belakang dari Finlandia Dari sisi kanan Pertahanan Finlandia Budi Sudarsono Kita saksikan Ke belakang kita saksikan Boleh dikuasai Miko Makinan Maksud kami Miko Maninen Kita saksikan crossing Cukup berbahaya Remri Duan Sebuah harga yang harus dibayar oleh Indonesia Ketika aerol terbiasa naik Ketika mendapat serangan di wilayahnya Maka sangat mudah sekali lawan mengangkat bola Lemparan kali ini untuk Indonesia Lemparan ke dalam Mohd Edwan tadi Arianto Cukup berbaik kita saksikan bagaimana Wow langsung Cukup berbaik kita saksikan Rory Porokana Dua kali mengebor kawang Indonesia Untuk membawa Finlandia Unggul 2-0 saat ini Dan sebuah gol yang saya kira Berawal dari Kesalahan fatal yang dilakukan Para pemain belakang Indonesia Ya saya melihat bahwa ini adalah Suatu kesalahan yang dilakukan oleh Haryanto Karena kita melihat bahwa Aerol belum siap untuk menerima Umpan dari Haryanto Dan bola itu dapat dipotong Saya pikir ini adalah kesalahan yang sangat fatal Untuk pemain defender Karena crossing Melalui Melalui depan Pertahanan kita itu sangat Gampang sekali dipotong oleh pemain lawan Bagaimana cara bermain bola Karena kita melihat bahwa Yang kata Bung Sigit Tiga karakter yang berbeda Apabila kita bisa mengcombine Tiga-tiga ini Untuk tim nasional kita Mungkin kita akan bisa main di calon dunia Ya sementara kita saksikan Penetrasi dari Indonesia Orang cukup berbayang Suting Ah lebih dulu Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Indonesia Kita lihat tidak ada reaksi Dari keeper Finlandia tadi Baik sekali Roni kali ini kita saksikan Roni Porokara Tiga pemain Indonesia Empat bahkan di kota final Kita lihat tiga pemain Bahkan empat pemain Indonesia Baik sekali kita saksikan Bagaimana akurasi umpan juga Cukup tinggi diperagakan Para pemain Finland ini Kita saksikan Kembali Mendekati pertahanan Indonesia Di dalam kotak final Suting kaki kiri Beruntung bola Menyusur Namun tepat di pelukan Hendrok Artiko tadi Oh sakti kali ini Dari sektor kanan Pertahanan Finlandia Langsung dalam kotak final Maksudnya umpan kepada Janal Arief Namun keluar tadi dari posisinya Janik Korhonen Ya inilah Kenerva Marko Pelatih dari Finlandia Oh Roni Roni Porokara Cukup tajam tadi Tendangan kaki kanan dari Roni Namun melebar tipis Dengan demikian mereka membuka Melebar ke daerah kosong Ada Ruang yang kosong dari ini tengah Oh sementara kita saksikan Bagaimana pergerakan dari Budi Sudarsono Cukup berani dia memegang bola Lagi melewati Oh Suting Luar biasa Budi Sudarsono Saya tidak melihat hasil akhirnya Gol atau tidak Tapi bagaimana seorang Budi Sudarsono Dengan aksi individu nya tadi Kalau di Kubu Persik Biasanya Haryanto Haryanto ya Oh ada Haryanto juga Tengah bersiap-siap Kita nantikan Yap Haryanto Oh Dilepas tadi bola Oleh Saktiawan Sinaga Dan Firman Kita saksikan juga Coba menyongsong bola Namun Lebih dekat kepada keeper Finlandia Janik Orhonen Kita saksikan Oh cepat sekali Kita saksikan Oh Luar biasa setting yang Sangat textbook tadi Dari para pamer Finlandia Membuat Indonesia Kali ini tertinggal 0-3 Cepat sekali Bahkan kita tidak melihat Tadi proses terjadinya Serangan dari Finlandia Lewat kaki Jussi Kuajalah yang melakukan Umban Kerjasama 1-2 Dengan Roni Porokara Untuk Merebut bola dari kaki lawan Lagi kita saksikan Baik sekali Shooting langsung Kaki kiri Mudah bagi Endok Kartiko Karena memang tendangan Tadi tidak terlalu keras Lalu ke depan Mungkin lebih efektif Dan lebih efisien Apabila mereka melakukan Hal-hal seperti begini Maka akan lebih sering Kehilangan bola Oh baik sekali Kita saksikan Terupas tadi Coba dikejar oleh Bayu Suta Miku Maninen Terjatuh di dalam kotak Penalti Indonesia Namun kita nantikan Apa yang terjadi Kartu kuning Bayu Suta Dan kita nantikan Keputusan selanjutnya Dari Wasitasal Vietnam Vomintri Penalti Penalti Roni Porokara Kita nantikan Hat-trick Striker dari Finlandia ini Mencetak gol ketiga Sekaligus Gol keempat Finlandia kegawang Indonesia Hampir Atau semakin mendekati Rekor Gol Irak kegawang Tim U23 Indonesia di Doha Katero Sebenarnya Antisipasi Endro sudah Tepat Namun datang Lagi tekanan Indonesia Langsung tadi First Indonesia Akhirnya mencetak gol kegawang Finlandia Dan sebuah gol yang sama sekali sulit diduga oleh penjaga gawang Janik Korhonen Kita Belum lihat tadi Tampaknya Upset Emry Duan tadi Dan memang ada Jendral Arief Di mulut gawang Finlandia Kita nantikan Ya bagaimana Fe? Ya sangat terlihat Emang upset Karena sebelum Emry Duan melakukan shooting Jendral Arief sudah berlihat di posisi upset Fe? Ya cukup Cukup sekali Para pemain Finlandia Untuk keluar dari pertahanan Dan juga langsung menusuk Langsung Menggantung tadi Membentur mister kawang Indonesia Sebuah peragaan bermain yang sangat Sangat luar biasa dari para pemain muda Finlandia Ini bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan lawan Dan langsung melakukan tekanan Kita saksikan tadi Budi lagi Baik sekali Budi Erol Saya kira ini sebuah aksi yang menawan dari dua pemain Indonesia Erol dan Budi Silar Sono Jendral Arief Wow Sebuah situasi yang Saya kira mesti menjadi gol tadi Fe 5 menit terakhir Indonesia 0 Finlandia 4 Baik sekali kita saksikan Wow Lebih dulu Hendro Kartiko memang Namun kita saksikan apa yang terjadi Dan bagaimana keputusan Wasit melihat benturan antara Hendro dengan salah seorang pemain dari Finlandia Ya saya pikir ini adalah pelanggaran demu Penalti Dan Sebastian Sorsa Saya kira tidak terlalu bermasalah dengan benturan tadi Kita saksikan dalam tangan ulang Ya ini peragaan umpan yang sering diterapkan sejak babak pertama tadi dari kubu Finlandia Bundan Luar biasa Dua penalti Pada pertandingan sore hari ini Dalam kedudukan 0-4 Kita nantikan Apakah mampu dimanfaatkan oleh atau dimentakan oleh Hendro Kartiko Langsung Sebastian Sorsa Yang akan mengeksekusi Tenangan penalti ini Sebastian Sorsa Tajam sekali 5-0 Finlandia Mencukur Indonesia Akhirnya tinggal satu gol lagi Ya Berhasil menyamai rekor gol yang diciptakan oleh timnya usia 2-3 Dirac Ketika tampil di Doha Ya luar biasa saya kira Sebuah Vomintri Wasit dari Vietnam Telah menipului tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia Berhadapan dengan Finlandia Dengan kedudukan 5-0 Untuk kemenangan Finlandia Terima kasih telah menonton!